Pemirsa Polres Sumedang gelar perkara kasus penganiayaan yang dilakukan sekelompok orang terhadap seorang anggota TNI di Kabupaten Sumedang. Dari hasil investigasi dan bukti otentik yang didapat, akhirnya pihak kepolisian menetapkan 4 orang warga menjadi tersangka. Inilah video amatir yang memperlihatkan kejadian pengeroyokan yang dilakukan sekelompok warga kepada seseorang yang diduga sang korban adalah anggota TNI di Kabupaten Sumedang. Kejadian tersebut diketahui berlokasi di Dusun Singkup, Kelurahan Ciherang, Kecamatan Sumedang Selatan Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Dalam gelar perkara kasus pengeroyokan tersebut, turut hadir Dandim 0610 Sumedang, Letko Infantri Zainal Mustafa, dan Yonif 301 Rider PKS Mayor Infantri Uah Yu Alvian, beserta dan Subdenpom Kapten CPM Eko Budianto. Selain menghadirkan keempat orang tersangka, Polres Medang pun turut menampilkan barang bukti hasil kejahatan, termasuk mobil korban yang mengalami kerusakan. Berita tersebut diketahui berlokasi di Kabupaten Sumedang, kemudian di TKP Belanda Semendang, tepatnya di Ujit. Dan sekalian, justru singkuh, DSA CKM juga matang semangat selamat. Dandim 0610 Sumedang Letko Infantri Zainal Mustafa mengajak warga Sumedang jangan mudah terprovokasi dan terpancing emosi karena akan merugikan diri sendiri. Tidak mudah terprovokasi, tidak mudah berbuat main hakim sendiri. Kenapa? Jangan tahapnya, kerugiannya adalah kembali kepada diri masing-masing. Sementara itu, Danyoni Freider 301 PKS Mayor Infantri Wahyu Aufian merasa bersyukur dan berterima kasih atas kinerja pihak Polres Sumedang dalam menyelesaikan kasus tersebut. Pihaknya menyerahkan proses hukum kepada Polres Sumedang. Pertanyaan saya cari lagi sebuah pemerintah yang menyebabkan Presiden 31 Pemirian Santam merasa menyesal atas kejadian-kejadian ini. Kenapa? Karena dengan kejadian ini tidak hanya masyarakat yang dianggota kami juga mengalami proses yang sama. Jadi kami tekan-takan di sini, kami juga menyampaikan ucapkan terima kasih kepada Bapak Kapolres berserta jajarannya atas tindakan yang telah dilakukan sehingga penangkapan bisa berjalan dengan jalan. Komandan Subdenpom Kapten CPM Eko Budianto mengatakan saat ini pihaknya sudah melakukan penahanan barang bukti kendaraan roda 4 milik korban dan menunggu korban sembuh sehingga proses pendalaman kejadian akan secepatnya bisa terselesaikan. Pemirian kemarin untuk langkah, kita menangani kasus langkah lain yang kita dapat informasi juga dari masyarakat kita berada dari PKB dan membawa korban terumah sakit. Untuk proses selanjutnya kita ada yang berkesan untuk barang bukti, satu pendanaan R4 juga ada di Subdenpom Semedang saat ini masih kita dalam proses. Atas perbuatannya tersebut, keempat orang tersangka dikenai pasal 1.70 ayat 1 KUHP dan atau pasal 351 ayat 1 Junto pasal 55 ayat 1 KUHP ke 1 KUHP dengan ancaman hukuman masing-masing 7 tahun penjara. Diki Guntara, Bandung TV